Intro Pada Sabtu malam atau malam Minggu 26 Oktober 2024 bertempat di Indor Apang Semangai Kompleks Stadion Baning Sintang menjadi saksi penutupan resmi Futsal Student Liga 2024 yang memperebutkan Piala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Bupati Sintang yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Helmi memimpi rupacara penutupan turnamen yang berlangsung sejak 6 Oktober 2024 Futsal Student Liga 2024 Piala Kadis Diput merupakan event prestasi yang mengadakan pertandingan futsal kelas atau partai tingkatan sekolah dasar sederajat tingkatan sekolah menengah pertama sederajat dan tingkat SMA sederajat sekabupaten Sintang Total partisipasi mencapai 104 tim dengan rincian 22 tim dari SD, 40 tim dari SMP dan 42 tim dari SMA Pada malam penutupan futsal Student Liga ini juga ditampilkan pertandingan final tingkat sekolah dasar sederajat yang mempertemukan SD Negeri 7 Sintang berhadapan dengan SD Islam Terpadu atau SD IT dimana dalam pertandingan tersebut pada babak pertama SD Negeri 7 sempat unggul 1-0 memasuki babak kedua SD IT berhasil membalikan keadaan dengan kemenangan 2-1 untuk keunggulan SD IT Pada pertandingan kedua di malam penutupan Student Liga 24 ini mempertemukan antara SMA Negeri 1 Sintang berhadapan dengan sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Sintang Hasil akhir dari pertandingan tingkat SMA sederajat ini dimenangkan SMA Negeri 1 Sintang dengan skor 4-0 Staf Ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan bersyukur pertandingan futsal ini dapat berjalan lancar dan juara-juara ini merupakan mereka yang terbaik diantara yang terbaik Helmi juga menambahkan untuk tahun ke depannya kepada yang belum mendapatkan juara harus melatih diri agar lebih baik Staf Ahli Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada penitian yang telah sukses melaksanakan pertandingan futsal ini mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik kemudian untuk ke depannya kemudian luara-luara yang mendapatkan artinya terbaik diantara yang baik kemudian untuk tahun ke depannya artinya lebih melatih diri bagi yang belum mendapatkan yang terbaik kepenetiaannya dari Dikna sudah baik kemudian untuk ke depannya perlu dievaluasi artinya cukup menjagaan tahun ini berjalan cukup baik tapi untuk ke depannya lebih baik lagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus mengatakan untuk penyelenggaraannya sudah sukses kalau ada kekacauan sedikit biasalah supporter dari awal hingga akhir pertandingan semua dapat berjalan dengan sukses dan lancar entusias dari peserta itu sangat luar biasa ada 144 yang hadir pertandingan ini bisa untuk menguji kemampuan dan kompetensi mereka melakukan kegiatan ekstra sekolah dari penyelenggaraan saya katakan yang sukses walaupun ya dia salahkan kalau enggak maaf supporter tapi mendapatkan masalah tidak ada berapa yang berhubungan nah dari seluruhan dari mulai pertandingan awal pertandingan penyelenggaraan saya katakan dan antusias daripada penyelenggaraan saya katakan ini berada dari jumlah sekolah yang mengikut itu cukup banyak jadi ada seharus eh satu sekolah yang Andi yang menurut pertandingan Nampaknya kan animo daripada suatu pentingan itu menginginkan sekali ada tempat untuk mereka menguji kemampuan mereka ketika mereka sudah melakukan kreatoran eksternya sekolah.